hai oke balik lagi di channel saya oliv elektronik kali ini saya mendapat servisan sebuah televisi LED politron 24 inci Oke langsung saja kita coba Nyalakan televisinya untuk mengetahui kerusakannya kita colokkan saja Oke kita perhatikan untuk lampu LED indikatornya tidak menyala sama sekali menurut si pemilik televisi ini televisi ini kena petir untuk tipe televisi ini yaitu PLD 24D 901 Oke langsung saja kita bongkar casing televisinya Oke casingnya sudah terbuka dan ini adalah power supply nya dan ini adalah main unitnya Oke setelah saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk bagian-bagian dari komponen ini yang rusak ada beberapa komponen yaitu MOSFETnya MOSFETnya ini MOSFETnya kemudian beberapa komponen lain seperti ini fiusnya yang berbentuk kapasitor milar dan setelah saya telusuri lebih dalam lagi ditemui tiga komponen yang rusak termasuk satu buah IC yang sangat kecil kaki 6 dan komponen ini tidak ada menjual di daerah saya dan akhirnya jurus terakhir pun keluar yaitu dengan memodifikasi power supply ini menggunakan gacun 5 kabel untuk kabel kabel yang berwarna hijau dipasang pada plus elko 300 volt kemudian yang berwarna kuning pada kolektor ataupun drain dari MOSFET yang berwarna hitam pada negatif dari elko selanjutnya yang berwarna merah itu disambung pada PCC yang dari dioda untuk kemudian yang berwarna putih disambung pada pin optocoppler setelah semua tersambung dengan benar sekarang kita akan mencoba televisi ini apakah sudah bisa menyala oke untuk lampu LED indikatornya sudah menyala warna biru oke kita coba tekan tombol powernya apakah ada respon oke lampu LED indikator berkedip dan televisi pun langsung menyala dengan normal oke demikianlah video saya kali ini sampai jumpa di video-video saya berikutnya bye-bye selamat menikmati